Dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada Dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik Menurut saya, walaupun dua malam ini saya betul-betul mendapatkan Sebuah proses yang cukup panjang dan melelehkan Walaupun itu saya siap untuk lakukan Saya berharap jangan saya dihakimi dari sini dulu Biarkan semua prosesnya atas peraduga tak bersalah harus dilakukan Termasuk kekomentan Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Angkat bicara terkait kasus yang menceratnya Mengenakan rompi oranya, SJL berkomitmen Untuk mengikuti setiap proses hukum yang ada atas kasus yang menceratnya Dirinya mengaku lelah atas proses hukum yang tengah dicalaninya Selain itu, Syahrul juga meminta agar publik tak lagi menghakimi dirinya Dan akan membuktikan apa yang ia miliki Ia meminta untuk diberi kesempatan Diketahui dalam kasus yang menceratnya SJL menurut KPK menugaskan Kasdi dan Hatta Untuk menarik duit dari pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan kementan Setoran itu baik dalam bentuk tunai, transfer, barang maupun jasa Jumlah uang yang dinikmati SJL dan kawan-kawan Dari setoran para ASN di lingkungan kementan itu Mencapai 13,9 miliar rupiah Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki Sebegitu itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!